Intro Bun, bunda pasti kepo deh. Akhir-akhir ini kok banyak sekali ya bermunculan transportasi serba listrik. Bener gak sih? Dimulai dari munculnya layanan sewa sepeda listrik, lalu taksi listrik, terus pemerintah juga sempat uji coba bus listrik. Uuuuh serba listrik jadi takut kesetrum deh. Ternyata ya ternyata penggunaan listrik selain lebih efisien, juga lebih ramah lingkungan bun. Apalagi seperti di ibu kota ini, biar gak makin sumpah dengan polusi ya bun. Jauh sebelum gong penggunaan transportasi listrik di ibu kota, ada lho teman bunda juga yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Namanya Bunda Laras Ayutirta. Bukan mobil listrik atau sepeda listrik bun. Bunda Laras lebih memilih skuter listrik sebagai mode transportasi sehari-hari. Sejak Juli 2019, bunda memilih skuter listrik agar lebih menghemat usai ia pindah rumah. Awalnya kan saya itu naik KRL. Nah KRL itu kalau misalnya dari stasiun ke kantor, masih harus nyamuk sama hidrojek atau jalan kaki sekitar tengah jangan itu agak lama ya. Sentara saya butuh cepat ke kantor. Jadi waktu saya pindah ke sini kebetulan bisa pakai MRT. Nah MRT kan kosong banget nih. Jadi, tapi sayang MRT mahal banget. Bisa 13 ribu sekali jalan, PP 26 ribu. Jadi saya mikir caranya gimana supaya bisa menghemat. Sebelum mengenal skuter listrik, bunda Laras lebih memilih naik ojek online. Bunda dua anak ini rata-rata menghabiskan ongkos sebesar 70 ribu rupiah per hari. Coba deh bun, kalau kalikan 5 hari dalam seminggu, bisa tekorkan dalam sebulan. Totalnya 1.400.000 rupiah. Hmm, lumayan lah ya. Besar juga bun ongkosnya. Setelah lewat pertimbangan dan hitung-hitungan nih, bunda Laras pun mencoba mencari solusi. Ia pun menjatuhkan pilihannya pada skuter listrik ini. Sempat minim mempertimbangkan sepeda lipat, terus sepatu roda, terus apalagi yang kayak segway yang hoverboard gitu kan, tapi kayaknya nggak ada yang efisien, karena kalau sepeda lipat tuh, ngelipatnya banyak, jadi pasti akan takes time. Dan dia kan berat ya. Kalau misalnya sepatu roda tuh hoverboard, trotower di Jakarta tuh nggak ada yang mulus. Jadi kayaknya perjuma. Nah, terus saya kepikiran, kan anak sampai ke otopet tuh, ada nggak ya otopet listrik. Terus hari ternyata udah ada yang jual nih di Jakarta, pas banget. Sebagai perbandingan nih bun, selama menggunakan otopet listrik ini, bunda Laras tinggal mengeluarkan biaya MRT pulang pergi sebesar 26 ribu rupiah loh bun. So, bunda Laras hanya mengeluarkan biaya total 520 ribu rupiah per bulannya saja. Duh, kau bisa mersidat sih alias murah. Iliam bunda Laras menggunakan skuter listrik ini pun dinilai tepat. Menurutnya nih bun, selain bebas macet, skuter listrik juga praktis bisa dibawa kemana-mana. Bahkan hanya sekedar ke mall menggunakan kendaraan praktis ini, seperti biasa dilakukan bunda dua anak ini. Senangnya saya pakai skuter listrik itu, karena itu personal mobility device, jadi mau kemana-mana tuh gampang. Macet, hampir bisa dibilang nggak pernah kenasih, karena begitu macet di jalanan, saya bisa pindah ke trotoar. Kalau di trotoar yang geradakan, saya pindah ke jalanan. Repotnya itu karena dia personal mobility device, dia tuh masih dibawa kemana pun kita pergi. Jadi kalau ke mall tuh yaudah nanteng aja dorong-dorong si skuter itu. Untuk masalah mengisi daya, tenang, tenang. Nggak usah khawatir bun, coba hampaskan kepanikan itu. Menurut bunda laras, skuter listrik ini, nggak memakan daya listrik yang banyak kok bun. Pagian listrik rumah milik bunda laras pun masih di level normal. Ya, paling nambah-nambah dikit lah bun. Saya sih hampir nggak kerasa sih ya, soalnya kayaknya paling kalau nambah 40-50 ribu, kali ya sebulan hampir nggak ada bedanya, kayaknya masih gedean pakai AC deh. Apalagi kan listriknya tadi baru di cek ya, ternyata adaptornya itu cuma 1,5 ampere, jadi kayak mirip HP biasa. Cuma nggak lama aja mencecasnya. Tapi ini 3 hari sekali loh, kalau HP kan malah sehari sekali ngecas sampai 3 jam. Masih ragu bun menggunakan kendaraan listrik? Tenang, biar makin yakin, beberapa fasilitas pengisian daya atau charge untuk kendaraan listrik seperti skuter listrik mulai banyak disediakan loh bun. So, bagi bunda yang kelupaan isi daya di rumah, bisa memanfaatkan SPLU atau stasiun pengisian listrik umum. Jadi bunda nggak perlu khawatir deh kalau nanti kehabisan baterai. Tentunya yang pertama PLN akan support, full support. Karena PLN saat ini telah bekerja sama lebih dari 20 instansi, baik instansi perbankan, kemudian mal, kemudian BUMN, termasuk Pertamina. Jadi di dalam stasiun penyedia listrik kendaraan umum itu, itu tentunya ada model yang chargingnya itu, ada yang normal charging, ada yang fast charging, ada yang ultra fast charging. Gimana bun, gimana? Tertarik menggunakan skuter listrik ini? Skuter milik bunda lars ini banyak kok dijual di pasaran bun. Harganya pun bervariasi. Mulai dari 5 jutaan rupiah. Nah, bagi bunda yang ingin menggunakan skuter listrik ini, bunda lars punya tipsnya nih. Karena kecepatan skuternya tinggi, jadi wajib banget tuh pakai helm, pakai pelindung mata, biar nggak kena debu. Pakai masker, biar sehat, biar sehat. Pakai sepatu juga, karena ya, nggak sehat pernah jatuh, terus kena kaki, itu nggak enak banget. Lebih pakai sepatu. Dan kalau malem, itu lebih baik helmnya dipasangin lampu di belakang, karena nggak kelihatan sama pengendara motor, atau pengendara mobil. Jadi lebih baik pakai lampu sepeda yang bling-bling. Terus beberapa skuter itu tidak dilengkapi dengan bel. Jadi harus pakai pasang bel. Skuter itu nggak bisa direm mendadak, jadi harus dari jauh direm, dan makanya bel itu jadi penting. Kalau mau bicara soal listrik, emang nggak ada matinya bun. Apalagi kalau udah lihat tagihan, kepala jadi pening. Tapi sebenarnya sih nggak perlu terpatok sama tagihan ya bun ya, karena yang penting itu kan efektif dan juga efisien. Apa benar penggunaan peralatan elektronik yang setelah dipakai kabelnya tidak dilepas akan boros listrik? Jadi ketika mati TV-nya, kan suka ada masih muncul tanda mirah di TV itu ya, itu masih ada aliran listriknya masih mengalir. Nanti dianggap bahwa ini TV-nya sudah dimatikan, tetapi kok meternya masih jalan, ya itu udah untuk nyalakan lampu merah kecil itu. Benar nggak sih pakai token listrik itu lebih boros daripada pakai meteran? Tarif listrik itu sama, baik diukur menggunakan meter yang piringan itu, atau meter pas kabayar, membayarnya setelah dipakai, atau prabayar. Bun, beberapa cara mudah bisa diterapkan untuk menghemat tagihan listrik. Yang pertama nih bun, cabut kabel atau colongkan alat elektronik milik bunda. Sepintas kelihatannya simpel ya bun, tapi tahu nggak sih, ini efeknya luar biasa lho bun. Meski dalam posisi off atau mati, alat elektronik yang kabelnya masih tertancap di stop kontak itu, ternyata masih menyedot aliran listrik lho bun. Bunda bayangkan deh, kalau itu terjadi tiap hari. Berapa rupiah coba yang terbuang percuma? Tips selanjutnya yang bisa bunda pertimbangkan adalah, membatasi penggunaan lampu penerangan di rumah bun. Pembatasan bisa dilakukan seperti mematikan lampu kamar mandi saat tak terpakai. Bisa juga mematikan lampu ruang tamu dan kamar pribadi menjelang tidur. Tapi, jika bunda harus tetap menghidupkan lampu, pilihlah lampu LED bun, karena terkenal lebih hemat energi. Dan yang terakhir nih bun, siapa bunda yang memakai pendingin ruangan alias AC di rumah? Biar enggak boros listrik nih bun, saat menghidupkan AC, sesuaikan temperatur dengan suhu ruangan ya bun. Jangan setel temperatur AC di bawah 24 derajat Celcius pun, apalagi cuma dipakai di ruang kamar. Boros bun! Selanjutnya, bagi bunda yang ingin beli AC baru nih, pilihlah AC dengan PK atau kapasitas terendah bun. Semakin kecil ukuran PK AC, maka semakin kecil pula pemakaian listriknya bun. Contohnya, AC dengan kapasitas setengah PK bun, lebih hemat itu. Terima kasih telah menonton!